Hai 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 guys, kemudian lagi dengan Pekam Seringkali kita mendengar terdapat dari sebagian insan di muka bumi ini yang memutuskan berpindah agama Namun, kini yang lebih menarik adalah adanya sebagian selebriti islam yang mengaku pernah jadi ateis Tak terkecuali sejumlah artis islam ini termasuk dari orang yang mengaku sempat jadi ateis atau tidak percaya dengan adanya Tuhan Biar Pekam Lofus tidak penasaran dan bertanya-tanya dengan artis tersebut, berikut 7 artis islam yang mengaku pernah menjadi ateis Namun, terlebih dahulu sebelum Anda melihat ini berikut ini jangan lupa di like dan di subscribe ya guys Dan tak kalah pentingnya jangan lupa di tekan tombol loncengnya agar Anda menjadi orang pertama kali yang menikmati tayangan berikutnya Panji Pragiwak Sonu Komika dan juga pemain seni peran ini merupakan seorang publik figur yang cukup fenomenal di dunia entertain Kendati demikian masih banyak yang tidak mengetahui perihal perjalanan spiritualnya di masa lalu Pasalnya bintang film di balik 98 ini mengaku pernah jadi ateis Ia tidak percaya Tuhan bukan di latar belakang yang adanya kebencan terhadap salah satu agama Melainkan karena terpengaruh dari orang yang idolakan olehnya Sayangnya sosok idola Panji ini bukanlah seorang superstar Melainkan teman satu kompleknya Dan dirinya juga dikabarkan sempat pura-pura sholat karena tekanan sosial Bukan karena takut pada Tuhan yang Maha Esa Tere Pemilik nama asli Tere Sia Benai Sirea Pardede adalah seorang penyanyi yang sempat tenar pada masanya Ia juga termasuk pada seorang selebriti yang mengaku pernah jadi seorang ateis Dan yang lebih mengejutkan lagi dirinya menyatakan jika agama adalah buatan dari manusia Setelah sempat tak percaya Tuhan Ia pun bermimpi terbujur kaku dalam gelap Lalu ada seberkas cahaya yang menanyakan siapa Tuhanmu dan siapa Nabimu Hal itu yang kemudian menjadi titik balik Tere Dan pada akhirnya memutuskan membeluk agama Islam Uus Bintang film bersama Rai lebih ini kerap kali jadi perbincang yang aktual di kalangan warganit Bukan karena prestasinya di dunia entertain Melainkan karena tingkahnya yang kerap kali menuai kontroversi Seperti yang telah diketahui jika aktor yang juga dikenal sebagai komedian ini Sempat dikabarkan menghamili perempuan di luar nikah Dan mengaku pernah jadi seorang ateis Pria penuh tato ini tidak percaya adanya Tuhan setelah mengalami cedera parah saat bermain basket Sebelum mengalami cedera di bagian punggungnya itu Usmaku merupakan seorang muslim yang taat beribadah Bahkan ia sering puasa Senin Kamis Rupanya ujian yang diberikan oleh Tuhan itu membuatnya gelap mata Puncaknya adalah karena saat menjalani pengobatan cedera yang dialaminya selama 3-6 bulan tak kunjung sembuh Membuatnya frustasi dan tak percaya Tuhan Namun pada akhirnya ia kembali mempelajari agama Islam Setelah keinginannya jadi penyiar radio terkabulkan Dr. Tirta Nama Dr. Tirta mulai dikenal publik sejak sering mengkritik pemerintah perihal penanganan COVID-19 Selain itu Dr. Tirta merupakan seseorang yang memiliki pengalaman spiritual yang cukup menarik untuk diulasnya Mengingat dirinya diketahui sempat jadi seorang ateis Menurut berita yang beredar jika pria kelahiran Solo 30 Juli 1991 ini dilahirkan dari orang tua yang berbeda agama Pasalnya sang ayah menganut keyakinan Islam Dan ibundanya diketahui merupakan keturunan Tionghoa ya beragama Kristen Berada di tengah keluarga yang berbeda agama membuat dirinya tidak merasa nyaman Sehingga pada akhirnya alumni UGM ini memilih jadi ateis Namun sering waktu berlalu ia pun memutuskan jadi mu'alaf Tepatnya saat usianya menginjak ke 23 tahun saat berkuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada Artis yang sempat terlibat dalam pembuatan film misteri Gunung Merapi ini sempat tidak percaya dengan adanya Tuhan Karena merasa dirinya dilahirkan berbeda dengan orang-orang pada umumnya Sehingga dengan kondisinya yang demikian itu membuatnya bertanya-tanya akan identitas dirinya Dan bertanya-tanya pula keberadaan Tuhan Setelah lama mengalami pergolakan batin Pada akhirnya perempuan transgender yang terlahir dari keluarga Islam ini memilih memilu agama Kristen Rebika Richman Penyanyi belasteran Belanda Magelang ini juga termasuk dari sebagian selebriti yang pernah mengaku jadi seorang ateis Hal itu diungkapkan olehnya melalui Instagram pribadinya Namun setelah melalui pergolakan batin yang panjang Pada akhirnya perempuan cantik ini memutuskan menjadi seorang mu'alab Hingga berita ini diturunkan belum diketahui secara pasti apa yang melatar belakang dirinya mantap masuk Islam Reza Arab Diji yang juga dikenal sebagai penyanyi ini memberi pengakuan yang cukup mengejutkan Pasalnya pemilik nama asli Reza Octavian ini mengaku sempat tidak punya agama setari kecil hingga beranjak SMA meski keluarga ibunya mengajarkan ajaran Islam Hal itu terjadi lantaran dirinya dilahirkan dari orang tua yang berbeda agama Dimana ibu nanya dikabarkan membulu agama Islam dan ayahnya diketahui meyakini agama Kristen Namun kini Frank juga populer sebagai penyanyi itu saat ini dikabarkan menganut keyakinan Buddha mengikut keyakinan istrinya Oke sampai disini dulu ya guys jika anda merasa senang jangan lupa di subscribe dan dibagikan pada kawan-kawannya yang lain Oke terima kasih Terima kasih